Dua produk hukum peraturan daerah kembali disahkan oleh DPRD dan pemerintah Kota Madiun. Hal itu sebagai tindak lanjut dari aturan yang lebih tinggi. Pengesahan dua perda tersebut akan dikirim ke Gubernur Jawa Timur. Rencangan peraturan daerah Kota Madiun tentang pengelolaan barang milik daerah dan rencangan peraturan daerah Kota Madiun tentang retribusi persetujuan bangunan gedung telah disepakati oleh DPRD Kota Madiun dan pemerintah Kota Madiun untuk menjadi peraturan daerah atau perda. Kesepakatan tersebut tertuang dalam rapat paripurna pengambilan keputusan yang didahului pandangan akhir kerasi DPRD Kota Madiun. Kesepakatan tersebut tertuang dalam berita acara persetujuan yang ditandatangani pimpinan DPRD dan wali Kota Madiun. Wakil Ketua DPRD Kota Madiun Istono menjelaskan hasil kesepakatan terhadap dua perda tersebut akan dikirimkan ke Gubernur Jawa Timur. Hal itu untuk mendapat fasilitasi untuk segera diundangkan. Sementara wali Kota Madiun Maidi menegaskan dua perda tersebut dinilai sangat dibutuhkan masyarakat seperti dampak penghabusan IMB yang kini akan diakomodir dalam perda retribusi persetujuan bangunan gedung tersebut. Segera kita kirim ke provinsi untuk mendapatkan fasilitasi provinsi. Harapannya yang paling penting adalah begitu semua rangkaian ini sudah selesai nanti dua rapada ini harapannya bisa dapat segera dieksekusi, bisa segera ditindaklanjuti memayungi kegiatan-kegiatan masyarakat yang terkait dengan kebutuhan atas perda itu. Sehingga tidak akan ada kekosongan produk perda lagi terkait dengan dua hal yang tadi sudah kami sampaikan tentang perdanya seperti itu. Kalau kebikin ini tidak sudah kita buat perda, kita buat kita perwalkan, ya orang mau bangun nggak bisa. Kita larang, IMB nggak boleh. Tidak kita larang, IPB kita belum punya perda. Nah nanti kalau kita izinkan perda yang nggak ada, kita narik di kursi keliru lagi. Maka aturan hukumnya kita tetapkan, telah kita tetapkan. Semua pembangunan yang ada di Madiun, khususnya pembangunan mulai dari real estate, pribadi, perusahaan, ini butuh itu. Maka ini saya bercepat. Jangan sampai ekonomi kita itu akan bergerak buat pabrik, nggak bisa. Buat perumahan, nggak bisa. Karena terganjal kita. Sementara itu DPRD meminta agar eksekutif untuk segera menyiapkan peraturan lebih lanjut yakni peraturan wali kota terkait dua arah perda tersebut. Selain itu juga perlu dilakukan sosialisasi terkait perda tersebut. Hal itu agar stakeholder dapat memahami substansi perda serta implementasinya memberikan pengaruh kepada masyarakat.